Halo Sobat Onet, jodoh memang salah satu rahasia Tuhan. Tak jarang dua insan yang usianya terpaut jauh bisa bersatu sebagai pasangan suami istri, karena takdir Tuhan. Itulah yang juga dialami oleh sejumlah artis pria berikut ini. Mereka menikahi wanita yang usianya jauh lebih muda darinya. Bahkan, ada yang selisih usianya mencapai 45 tahun. Lantas siapa saja sih mereka, berikut Onet telah merangkum deretan artis pria yang menikahi wanita yang jauh lebih muda. Aji Pangestu Usai berpisah dari Anissa Trihapsari, Aji Pangestu menikahi Novita Petria pada tanggal 14 Mei tahun 2017, yang mana usia Novita lebih muda 25 tahun. Meski belum dikaruniai momongan, rumah tangga Aji Pangestu yang kini berusia 54 tahun dan Novita yang berusia 29 tahun itu, tetap harmonis hingga sekarang. Epi Kusnandar Pernikahan pemeran Epi Kusnandar juga sempat menyita perhatian publik. Seperti diketahui, pemeran dalam sinetron Superman Rebon itu menikah dengan wanita cantik bernama Karina Ranau, yang usianya lebih muda 20 tahun darinya. Pernikahan keduanya digelar pada tanggal 27 Juli tahun 2008 silap. Dari pernikahannya, dikaruniai seorang putra bernama Kuentin Stanislavski Kusnandar. Epi dan Karina menjalani kehidupan harmonis dan kerap tampil kompak di depan publik. Ginanjar Komedian yang juga pemeran Ginanjar, juga memiliki istri yang usianya terpaut sangat jauh. Setelah 4 tahun pacaran, pria kelahiran Garut 59 tahun silam ini, menikah dengan Tiara Amalia. Usia Ginanjar dengan sang istri terpaut 32 tahun. Saat menikah, Ginanjar berusia 55 tahun, sedangkan sang istri 23 tahun. Pernikahan Ginanjar yang digelar di Depok pada 2019 silam itu, sempat menarik perhatian publik karena perbedaan usianya yang sangat jauh. Kini pasangan ini hidup bahagia dengan putra mereka. Doyok Setelah istri pertamanya meninggal dunia pada tahun 2004 silam, Doyok menikah lagi dengan perempuan cantik bernama Nova Fauzia. Pemeran yang juga komedian itu, menikah pada tanggal 7 Januari tahun 2006 silam. Saat menjadi bintang tamu dalam sebuah acara televisi, Doyok mengaku tak mudah awal membina rumah tangga dengan perempuan lebih muda 25 tahun. Di tahun pertama dan kedua cukup berat, tapi setelah itu berjalan lancar dan harmonis hingga sekarang. Bopak Castello Komedian Bopak Castello menikahi perempuan cantik yang usianya lebih muda 32 tahun. Setelah gagal di pernikahan pertamanya, tahun 2014, pria kelahiran Jakarta 56 tahun silam itu menikah lagi dengan perempuan cantik bernama Gitaresya, pada tahun 2016 silam. Meski terpaut usia cukup jauh, tapi kehidupan Bopak dan Wang Bistri begitu harmonis dan mesra hingga sekarang. Liki Subakja Pernikahan legenda bulu tangkis Liki Subakja dan Herunisa Anjani atau Cica, belakangan ini menjadi perbincangan. Melalui media sosialnya, Cica kerap membagikan video kekompakan dan keharmonisannya bersama sang suami, meski beda usia 26 tahun. Saat ketemu pertama kali, mantan pramugari itu mengaku ditunjukkan surat cerai Riki dari pernikahan sebelumnya. Bahkan, usia Riki juga lebih tua dari ibu Cica. Ahmad Albar Ahmad Albar dan Dewi Sri Astuti telah belasan tahun menikah, dan begitu harmonis. Diketahui, bahwa pasangan yang ini terpaut usia 37 tahun. Ahmad Albar yang kini berusia 77 tahun, menikahi Dewi pada tahun 2009 lalu. Dari pernikahan itu, Ahmad Albar dan Dewi Sri telah dikaruniai seorang putri bernama Malayeka Sezan Albar. Bang Tigor Bang Tigor masih ingin dikaruniai buah hati, meski sudah memasuki usia senja saat menikahi Aisyah Saidah. Bang Tigor menikahi Aisyah yang 24 tahun lebih muda darinya. Meski usia Bang Tigor kini telah memasuki 54 tahun, namun ia tetap semangat menjalani program bersama sang istri yang berusia 30 tahun. Mark Sungkar Aktor senior Mark Sungkar sempat menjadi perbincangan hangat saat menikah dengan Santi Asoka Malah. Pasalnya, pernikahan ayah Zazkia dan Siren Sungkar itu terpaut sangat jauh dengan sang istri. Keduanya terpaut usia 45 tahun, bahkan usia sang istri lebih muda dari anaknya. Mantan suami Fanny Bauti itu menikahi Santi pada tahun 2014 silam. Hingga kini, rumah tangga keduanya sangat harmonis. Toku Rafli Toku Rafli yang merupakan mantan suami Tamara Belzenski ini, menikahi Nurah Syafirah yang usianya lebih muda 18 tahun. Nurah Syafirah kelahiran 1991. Meski punya selisih usia yang cukup jauh, rumah tangga yang sudah dibina sejak tanggal 17 Maret tahun 2013 silam itu, begitu harmonis. Mereka sudah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan tersebut. Cering Sid Cering Sid menikahi artis cantik Nora Alexandra, yang usianya 18 tahun lebih muda. Cering kini berusia 46 tahun, dan Nora Alexandra berusia 28 tahun. Cering Sid dan Nora Alexandra semakin terlihat mesrah, dan kini sedang berjuang untuk dapat ngomongan. Anang Hermansyah Berpisah dari Chris Dayanti, Anang Hermansyah menikahi Ashanti yang, usianya 15 tahun lebih muda darinya. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua anak, yakni Arsi Hermansyah dan Arsyah Hermansyah. Itu dia deretan artis pria yang menikahi wanita yang jauh lebih muda, namun tetap harmonis hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali, wassalam. Selamat menonton! Black Vocal Terima kasih sudah menonton kita menonton! Terima kasih.